Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo guys, jadi hari ini kita mau jalan-jalan lagi nih. Nah, kita rencananya mau ke tempat. Discuss. Ya, nanti tunggu aja. Ini sekarang kita lagi OTW, mau ke sana. Pokoknya kalian udah kangen kan, ngomong vlog kita. Oke, habis ini kita sampai lumayan jauh jaraknya dari toko kita. Nah, kalau kita ada janjian, janjiannya aja sebulan guys. Susah waktunya. Ini demi kalian. Kita mau bahas ikan discus. Ikan discus. Ikan yang warnanya paling eksotik di ikan air tawar. Oke, kita jalan dulu ya guys. Gue nyetia dulu. Oke. Halo Sobat Amis. Nah, ini kita udah nyampe di tempatnya koalvin. Kita mau bahas ikan discus kali ini. Ya kan? Mungkin teman-teman buat teman-teman yang demen discus atau mulai tergoda oleh ikan discus. Kita kulik semuanya nanti. Koalvin. Beliau ya... Menurut gue sih pengalamannya jam terbangnya udah tinggi di ikan discus. Jadi nanti kita kulik-kulik semua yang ada di berhubungan dengan ikan discus. Oke, teman-teman. Yuk, camp. Nah, ini dia teman-teman koalvin. Dia pengalamannya udah jam terbangnya tinggi ya kok. Di discus ya kok. Jadi ini kita di farmnya koalvin. Dia salah satu beda discus. Kita mulai dari pertanyaan awal. Tahun berapa sih kok mulai mencintai discus? Saya sudah discus udah dari SMA kurang lebih sekitar 20-20 tahun lalu. Itu udah mulai discus? Udah. Terus sebenarnya awalnya kan saya piara ikan semua macem-macem tuh. Dari gapi apa segala macem. Terus akhirnya ketemulah satu ikan nih kok unik ya kan. Kayak apa ya ikannya warna-warni. Nah, dari situ baru lah saya coba beli. Terus kita piara, gedein. Dari situ ya akhirnya dia bisa luar. Nah, jadi. Terus untuk discus itu sendiri jenisnya tuh yang macem-macem ada hybrid juga gak sih kalau discus itu? Hybrid itu berarti silangannya. Itu memang discus rata-rata hampir hybrid. Karena awalnya itu discus itu cuman di alam itu cuman ada empat. Oh. Empat jenis lah kurang lebih ya. Empat jenis kawal. Alanser. Terus ada yang terpulisnya ada. Lalu Hekel. Hekel ya. Dan satu lagi yang wild. Kayak apa merah-merah gitu juga. Iya. Jadi base-nya empat? Asin awalnya empat. Karena karena sudah dikembang biarkan dari awal-awal itu. Awalan. Berarti banyak kan yang biru kan pertama kali ya. Oh, class of species. Lalu kuala. Ya, jenis-jenis lagi. Terus untuk perawatannya sendiri itu susah gak sih kok? Sebenernya perawatan ikan sebenernya sama semuanya. Mau ikan apapun dari teman. Ada orang yang berpikir, oh discus itu ikan sedikit tinggi. Betul. Gak tinggi. Tapi sebenernya enggak lah. Tapi yang pertama kan kita jangka air. Karena kan ikan itu kan hidupnya 100% kan di air. Kalau airnya bagus. Bagus ya. Pasti ikannya juga enggak. Dia pengaruhnya di PH kah? TDS kah? Kalau discus itu? Kalau untuk breeding ya memang PH biasanya PH cenderung rendah. Tujuh standar lah. Tapi kalau untuk pembiaran biasa gak usah sampai PH gimana. Mau PH delapan pun. Dia tetap hidup. Oh gitu. Yang penting agrimasinya. Jadi misalkan kita beli ikan nih. Dari orang terus masuk ke akuarium kita. Air PH nya kan mungkin kita gak cek. Tapi yang penting dripping nya pertama kali ya. Oh ya. Ya dripping nya. Jadi supaya dia stabil ke air yang di akuarium dengan air ikan baru itu kan. Jadi dia sama itu. Discus itu lebih mencintai air dingin apa air hangat? Biasanya sih hangat ya. Angat ya? Agak panas ya. Oh. Soalnya dia di sungguh sekitar 2028 kan. Oh. 2028 hampir normal lah. Ibu jangkatnya normal. Hmm. Jadi terus. Sekarang yang sudah beda. Berapa jenis ya? Berapa jenis? Sekitar 30 dia. Ini jenisnya. Jadi pertamanya ya. Jadi pertamanya ya. Itu berarti subspecies dari empatnya? Dari awal-awalnya empat semuanya. Jadi ikan ini enaknya kenapa? Dia kita silangkan dengan ikan dengan setama jenis atau apalagi nanti akan keluar jenis-jenis baru. Itu yang bikin strain-strain baru. Oh. Terus. Untuk pakan yang sedih. Hmm. Paling bagus itu apa? Paling banyak seorang banyak kan pakaian kacing buku. Iya kan kacing buku. Nah. Sebenarnya kita juga ada pakaian yang kita bilangnya burger. Oh iya. Katanya ada. Apa? Yang sapi. Artinya jantung. Artinya jantung sapi. Hmm. Jadi itu kita olah. Jadi jantung sapi itu lembaknya kita buang. Kita olah dia sampai di blender. Lalu dijadikan makanan dia. Oh. Tapi lebih kotor ya. Memang dia. Makanya kalau orang yang pakai jantung itu air itu harus sering lebih diganti. Kalau pellet sendiri kan ada pellet diskus kan? Pellet. Pellet ya. Pellet sebenarnya bisa. Cuma pellet itu kan sekarang banyak. Dan kita sebut melek lah ya. Misalkan ada tetrabis atau ikari. Dan sekarang. Nah itu. Pellet itu untuk hobis. Saya lebih melanjutkan kebanyakan ke pellet. Jadi lebih gampang untuk maintainnya. Hmm. Gitu. Kalau untuk penyakitnya sendiri kok. Penyakit yang paling sering di. Paling sering. Kena itu velvet. Jadi itu kalau misalkan ikan diskus kan kita lihat warnanya. Ehm. Mana apa. Cerah nih. Nah bagus kan. Terus tiba-tiba dia akan hitam semua. Terus di badannya itu kayak keluar lendir. Hmm. Nah itu biasanya kena velvet. Terus itu pengobatan? Itu pengobatannya biasanya kita pakai. Antibiotik aja. Pakai antibiotik orang biasanya. Atau kalau nggak. Ehm. Ada lobat juga mungkin. Ehm. Racikan. Misalkan kita mau pakai formalin bisa. Hmm. Atau mau pakai cooper kita bisa. Hmm. Atau banyak kan kalau itu susah dapetinnya. Antibiotik-antibiotik aja. Metro. Ehm. Amoxilin biasanya. Amoxilin. Nah kalau nggak. Chlorapeniclor. Oh. Chlorapeniclor. Tapi banyak kan pakai amoxilin. Atau yang gampang. Banyak asiklin lah. Selain velvet. Penyakitnya dia. Terus kedua banyak kan. Kena berak putih. Berak putih. Berak putih. Berak putih juga pakai antibiotik. Iya antibiotik. Pake metro itu biasanya. Oh. Metro. Oke. Yuk kita jalan-jalanin kok. Boleh. Boleh kan lihat-lihat. Nah ini masuk jenis apa nih kok. Itu kena pigeon ya. Pigean ya. Dua-duanya pigeon ya. Iya. Jadi nanti anaknya pigeon. Pigean. Nah terus. Untuk bedain jantan sama. Petinanya kok. Kalau mengenai jantan-petinanya. Itu kan kalau jantan kita lihat dari visual. Hmm. Yang ujung itu ada puncir. Di ikannya tadi tuh. Ada puncirnya. Itu pasti jantan. Puncir. Puncir. Puncir ya. Ini jantan yang mana pak. Nah ini jantan. Jadi dia kalau kita lihat itu. Bukannya bulat di atasnya. Di ujungnya tuh. Hmm. Jadi dia agak lancip. Di fit atas. Iya. Hmm. Itu udah kemungkinan jantan. Kalau kita lihat dari visual. Oh. Kalau betina dia lebih bulat. Belakangnya. Di siritnya. Iya. Ini gak lancip banget. Ini gak lancip banget. Tapi mau lebih pasti. Lihat flaming. Oh. Paling pasti ngeliat flaming. Kita tangkep ikannya. Kita lihat. Ini jenis apa nih kok. Kalau ini blue diamond. Oh blue diamond. Ini beda nih. Ini apa tadi. Kalau tadi itu snake skin. Ini snake skin. Ini snake skin. Blue scorpion. Oh iya. Kalau ini pigeon ya. Nah pigeon itu kalau kelas-kelas. Oke. Kelas-kelas yang bagus itu yang. Garisnya kayak gimana kok. Nah kalau pigeon itu sekarang ada dua. Pigeon itu ada yang garisnya full. Pokoknya kalau diskus itu kita lihat. Pigeon itu kan ada pigeon lama. Pigeon baru ini kan pigeon lama. Jadi. Kalau pigeon baru itu kita bilangnya checkerboard. Jadi kotak-kotak. Kalau itu pigeon. Tapi. Untuk lihat bagusnya itu. Yang penting dia punya badan pertama bulat. Nah lalu. Di apa. Di badannya itu. Patternnya full. Hmm. Dan garisnya masih tebel gitu loh. Antara putih dan merahnya. Oh. Ada perbedaan antara putih dan merahnya. Iya betul. Iya. Nah yang di sini nih. Lagi nolor nih kok. Iya betul. Dia nolornya di pipa ya kok. Di pipa. Jadi sebenarnya dia. Di pipa bisa. Atau mungkin di keramik. Atau di tanah-tanah yang kita bilangnya kon. Kon. Nah. Ini dia apa namanya. Berapa lama dia nolor kok. Ini kalau dari nolor itu kurang lebih 3 hari. Oh ini baru nolor jadi ya. Baru. Oh. Dan dia ini akan nungguin. Apa nungguin telurnya ini. Sampai dia nolors. Sampai dia nolors. Iya. Nah ini kan. Seperti ini kan. Blue Diamond dengan Cobal. Cobal sebenarnya gak bisa. Harusnya lebih terang dari ini. Oh iya. Nah. Tapi dia. Karena dia lagi nolor. Dia akan tergelap. Kenapa? Karena si anak itu nanti akan cenderung mencari sesuatu yang gelap. Untuk menggendong. Untuk mencari badan hidupnya. Oh. Keren juga kok. Gitu. Dan tuh suhu tetap 2728 aja. Iya 2728. Pada saat letes gitu. Gak ada obat apa-apa yang dikasih. Nah gak ada. Kita paling. Untuk telur itu biasanya kita kasih methylene blue sih. Oh methylene blue. Supaya gak jamur. Supaya untuk gak jamur. Nah abis dari situ sudah. Kalau ini jenis apa nih Cobb? Kalau ini kita bilangnya Malboro. Oh. Malboro itu begini. Iya. Sebenarnya ini ada mist dari yang ini Malboro pertama. Iya. Karena sebelumnya itu saya ada kawinin dengan pigeon. Jadi masih ada. Jadi masih ada. Garis-garisnya ya. Betul. Yang pure Malboro sekarang kan merah full ya. Betul. Merah full sama di palangnya ada garis. Iya iya iya. Apa ada dua yang mirip. Ed Malboro sama Ed? Ed Melo. Oh iya iya. Apalang Melo itu tidak ada garis sama sekali. Di kepala jidat? Iya. Oh bedanya itu. Betul. Iya 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 iya. Nah ini kita lihat tuh kadang-kadang ikan ini lagi. Apa ya. Kayak tarung apa. Mulut sama mulut kayaknya mau berantem. Padahal sebenarnya ini ikan bukan lagi mau berantem. Sebenarnya dia ini lagi sama-sama ikan yang mau ngegendong. Apa. Anaknya. Jadi dia dua-duanya lebih. Iya. Lebih sayang sama anaknya. Jadi lebih. Jadi mereka kalau misalkan sudah ada anak itu kadang-kadang mereka. Mereka kayak mau tarung supaya merebutan gendong. Kadang-kadang begitu. Jadi. Oh diskus itu yang gendong bisa. Bisa dua-duanya. Bapak ibu. Oh. Jantan betinanya. Jadi nggak perlu angkat dua-duanya. Nggak perlu. Tapi kalau kadang ini ada triknya. Kadang-kadang kalau dia berantem. Itu biasanya salah satu akan kalah. Nah biasanya kalau kita lihat jadi setiap karakter diskus itu pasangan itu berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa sama ngatakan. Semang kayak manusia lah ya. Iya. Jadi misalkan kita ada. Gitu. 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 Nah dari situ kita lihat ya. Oh ceritanya. Si jantannya itu lebih. Lebih. Lebih berani nih. Lebih. Lebih galak. Kita nggak singkirin. Kita nggak singkirin. Kita start aja pakai kawat. Oh. Jadi kita pisah dengan kawat yang ada bolong-bolong itu. Nah. Jadi supaya apa. Jika si jantannya. Gendongnya udah mulai capek. Dia ngegodek. Dia akan. Anaknya itu kan mencar. Dia akan bisa pindah ke ibunya. Oh. Gitu. Belum. Oh iya iya iya. Uniknya diskes itu ya. Kalau ini jenis turkis ya kok. Turkis ya. Hmm. Ini belum. Belum nelor. Belum. Ini belum. Ini kawinan. Nah kawinan. Nah kawinan belakang ini. Kawinan dengan kobalt. Oh itu kobalt. Iya. Kecil ya. Gak apa-apa ya. Gak masalah. Biasanya memang betina itu biasanya lebih kecil daripada jantan. Oh. Ini 6 in ada kok. Gak nyampe. Gak nyampe. 4 in setengah lah. Oh 4 in setengah. Nah. Ini dia nih buhayat. Nah. Kalau masih kecil gini mah hampir mirip semua warnanya ya kok. Betul. Karena discus kalau indukannya merah, indukannya biru, kecil itu gak ada warna. Tetep abu-abu begini ya. Iya. Nanti ukuran diduain beberapa ikan harus kita tetep karar warna. Hmm. Kalau ikan biru misalkan blue diamond. Kita gak usah color. Oh. Kalau yang merah ya kok. Kalau merah tetep kita harus warnain. Supaya warnanya lebih terang. Jadi kalau blue diamond otomatis akan diwarna. Iya. Blue diamond, turkis, obal itu kan base nya biru. Nah itu gak usah diwarnai. Karena dia akan biru atau solar. Ini dengan cara menu rajikan tadi tuh. Betul. Kita kasih makanan burger itu. Lalu dengan biasanya obatnya itu kalau gak. Kita bilangnya asasantin kalau gak karofil. CP. Oh. Karofil? Karofil. Iya, 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 iya. Enaknya lagi nih. Ini kayaknya omor berapa bulan ya kok? Ini kurang lebih satu bulanan lah kurang lebih. Sebulan baru segini ya kok. Gedein discus agak lama ya. Nah ya lumayan lah. Dia hampir ukuran diduain itu dua setengah bulan. Oh dua setengah bulan. Ini masih makan artemia nih ya? Ini masih artemia. Hmm. Simple ya cuma pake aerator gitu doang tuh. Ya kalau ini soalnya kita ganti air aja. Iya, rutin. Iya. Nah ini ukuran tiga inan ya kok? Iya, tiga in setengah. Ini jenis? Red melon. Red melon. Red melon. Yang ini belum diwarna. Oh belum diwarna. Ini albino. Yang itu ya albino. Hmm. Bedain albino sama apa? Kita lihat dari matanya. Ada white juga selain itu? White diamond. White diamond iya. Kalau albino itu matanya kalau kita center warnanya pink. Oh. Ini ring leopat nih. Karena kita lihat dari kalau leopat biasa kan total-total. Ini dia sudah bulet-bulet di siripnya. Oh iya. Kita bilangnya ring leopat. Tapi ini menyen nih kok. Iya makanya ini sisa ini lah. Ini cakep nih kok. Ini apa? Itu bulu scorpion. Ini cakep kok. Itu sebenarnya warnanya lebih biru. Lebih biru. Iya di sirip terutama ya kok. Betul. Oh ini sama nih. Ini? Ini malboro. Malboro. Ada yang kita bilangnya calico atau ghost ya. Itu mutasi ikan. Itu lah. Oh iya malboro nih. Yang ini kepalanya nggak ada garisnya nih kok. Iya. Itu karena kenapa? Kita cuma ada di sirip ini. Karena malboronya itu saya sudah ada silam dengan red melon. Oh. Jadi tinggal di ini. Apa? Insang ya? Iya di Insang. Betul. Nah ini kekois lagi. Ini heckle cross kita bilangnya. Oh, cross. Karena dia baris. Crossnya sama turquoise nih kok. Kayak gini. Turquoise dengan heckle wild dulu. Ini jenis apa nih kok? Pigeon checkerbot yang kotakin ini. Oh yang gini. Nah ini pigeon snake. Oh. Basenya sebenarnya sama-sama pigeon. Tapi awalnya ini sudah dikawinin dengan yang pigeon snake itu dikawinin dengan snake skin. Kalau pigeon checkerbot itu emang dari pigeon itu dikembangkan. Ini masih checkerbot ini. Cuma satu lebih merah pekat ya. Betul. Ini albino. Albino. Nah ini ring-ring neopat lah. Neopat. Nah kalau ini jenis apa kok? Nah ini jenisnya red white. Kalau tadi kan kalau red melon itu kan badannya itu mukanya itu kan kuning. Nah kalau ini base-nya putih. Ada yang bilang diskes gak boleh digebrak kok. Enggak. Enggak. Stres katanya mati. Oh enggak. Enggak. Itu enggak ini. Mitos. Oh mitos. Enggak. 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 Jadi orang banyak berpikir. Oh. Kita pikir aku harus meter. Saya punya ikan dua in. Kita taruh lima ekor aja. Jadi supaya biar cepat gede. Musi ame-ame. Musi ame-ame dulu. Ungu. Ungu gedean. Udah gedean dia baru. Berapain enaknya? Kalau ikan untuk biasa 1 meter itu ukuran besar. Empat in baru mereka berani untuk untuk ini. Itu ya. Ya 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 oke. Nah jadi udah kelahan nih guys. Makasih banyak wawin. Kita kapan-kapan main-main lagi. Baik silahkan. Ya. Jadi tadi kita udah bahas diskesnya. Macem-macemnya. Mungkin ini video bisa ngebantu buat teman-teman yang mau. Mulai mencoba main diskes atau. Bingung. Iya. Diskes itu gimana. Oke. Jangan lupa. Kalau misalkan. Video ini bagus. Silahkan di share ke teman-teman yang lainnya. Dan. Di komen. Di subscribe. Dan. Sampai jumpa lagi di next video. Gue Marcel. Undur diri. Dengan gue Alvin. Oke. Salam Amis. made. boî如何 mengapa yang buat saya alvin ini. Tidak sampaiる.